Pemirsa MNC Travel kembali menjadi bagian dari pameran wisata terbesar di Indonesia, Astindo Travel Fair 2019. Dalam event ini, MNC Travel menawarkan berbagai macam promo seru. Mulai dari tiket murah, paket perjalanan, penginapan, hingga hati yang menarik, paket berlangganan 4 bulan MNC Now. Bagi masyarakat masa kini, berlibur bukan hanya sekedar berkunjung ke tempat wisata menarik. Namun kini berlibur atau traveling menjadi kebutuhan dan gaya hidup. Tak heran tren pertumbuhan perjalanan wisata di Indonesia pun setiap tahunnya terus meningkat. Untuk memenuhi gairah para traveler Indonesia, pameran wisata terbesar di Indonesia, Astindo Travel Fair 2019 kembali digelar. Sejumlah travel agent ikut ambil bagian dalam pameran wisata terbesar di Indonesia ini. Salah satunya adalah MNC Travel. Travel agent milik MNC Group ini menyedot perhatian karena menawarkan paket menarik untuk para calon customer. MNC Travel bahkan berkolaborasi dengan MNC Play, MNC Now, dan MNC Vision. Banyak banget, banyak banget. Salah satunya dari MNC Play ya bisa, bisa, apa namanya, langganan ya MNC Play, langganan selama 4 tahun. Kemudian juga dari MNC Travel itu juga banyak sekali keuntungan kalau deal selama di Astindo ini. Salah satunya itu diskon terbesar untuk periode liburan. Karena kita produknya jalan-jalan dan juga tiket juga harganya promo banget. Karena Astindo sendiri kan pameran multi airlines ya. Jadi dari airline semua beberapa airlines yang kita ambil harganya paling murah yang bisa dibeli di Astindo Travel Fair. Aku nyari tiket promo sih. Udah ada belum? Iya beneran, belum masih nyari-nyari. Rencananya mau pergi? Rencananya ke Bangkok sih. Mau tanya tiket-tiket mumpung lagi ada event travel fair, jadi kan nyari tiket-tiket. Barangkali dapat yang murah. Tadi sih udah ada yang nawarin gitu dari tour travel, tapi itu masih mau coba keliling-keliling lagi. Nah, bagi Anda yang berencana untuk pergi liburan dan mendapatkan informasi mengenai daerah tujuan wisata yang menarik, Anda bisa datang langsung ke Astindo Travel Fair di JCC Senayan dari tanggal 22 sampai 24 Februari 2019. Tim Liputan iNews melaporkan.